Pemirsa tentu sudah tidak asing lagi dengan nanas, buah tropis tersebut memiliki rasa manis dan sedikit asam yang sangat menyegarkan. Ternyata nanas memiliki banyak manfaat bagi tubuh, nah apa saja manfaatnya berikut laporan selengkapnya. Rata-rata buah-buahan memiliki banyak manfaat bagi tubuh, tak terkecuali nanas. Seperti buah pada umumnya, nanas tinggi kandungan serat, oleh karena itu buah tersebut baik dikonsumsi oleh orang-orang dengan gangguan sulit buang air besar BAB. Ternyata nanas mengandung enzim yang baik untuk pencernaan, yaitu bromelain. Enzim itu merupakan campuran enzim proteolitik yang membantu usus memecah dan menyerap protein lebih banyak. Bromelain juga mampu meringankan masalah perut seperti sakit perut dan diare. Bromelain juga menjadi produk berharga yang sangat ditutupkan industri kosmetik. Selain itu nanas mengandung antioksidan yang tinggi, sehingga mampu menangkal radikal bebas penyebab pertumbuhan kanker. Oleh karena itu, nanas baik dikonsumsi oleh perokok untuk menurunkan resiko kanker. Kandungan gizi nanas lainnya diantaranya adalah vitamin C, vitamin B6, dan vitamin B1, serta folat. Operation Managing Director Great Giant Foods, Iwayan Ardana yang merupakan lulusan Institut Pertanian Bogor IPB menyampaikan, perusahaan membeli budaya nanas karena buah tropis itu sangat bermanfaat bagi tubuh, sebagaimana telah dipaparkan di atas. Bromelain itu adalah salah satu bagian dari nanas itu mengandung Bromelain itu. Itu yang fungsinya sebagai obat, bisa kosmetik. Jadi kalau bapak-bapak berokok ataupun kurang susah buang air besar, makanlah nanas sebanyaknya. Karena nanas seserah kasarnya tinggi. Bukan dari petang-petang saja, sampai buahnya itu agak eksik. Dan terutama di hatinya. Makanya bapak-bapak itu kalau makan nanas dan di buah hatinya, hatinya itu dimakan. Karena enzimnya itu banyak di hati. Biasanya kan enzim di hati buah. Karena itu tuh kandungan enzimnya paling besar. Terkait mitos nanas membuat ibu hamil keguguran, Wayan Ardana menampiknya dan menegaskan hal itu hanyalah mitos. Namun ada sumber menyebutkan, keguguran terjadi jika ibu hamil melahap dua nanas sekaligus. Bagaimanapun juga, konsumsi nanas yang berlebihan tidak baik bagi tubuh. Bagi sebagian besar orang, nanas yang dikonsumsi berlebihan, bengkak dan rasa agak gatel bisa muncul di bagian bibir, lidah dan pipi bagian dalam, yang biasanya hilang dalam beberapa jam. Jika seseorang merasa gatel-gatel sampai sulit bernafas, bisa jadi yang bersagutan alergi terhadap nanas. Purnawan Bali TV Terima kasih telah menonton!